Salam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Gita Utari Hari ini kita di sesi ketiga Sapa DRB Akan bersama dengan Ibu Dian Dian Wigita Ini materi tentang apa ya Bu ya Bangga sebagai bangsa Indonesia Materinya mengenai tentang apa bagi Indonesia Mudah-mudahan adik-adik Materi dari Ibu Dian Ibu Dian ya Iya Ibu, benar Oke, untuk itu Adik-adik kita dengar paparan dari Ibu Dian Selamat-selamat menyampaikan materinya Ibu Dian Kita dengarkan baik-baik ya Adik-adik ya Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama Ibu Ibu di Ibu mengajar di SLB Negeri 7 Jakarta Hari ini Ibu akan menyampaikan Sebelumnya Ibu akan menyampa Adik-adik yang ada di rumah belajar Apa kabar adik-adik Sehat semuanya Sehat Bu Masih semangat untuk mengikuti kegiatan Belajar di rumah belajar Terima kasih Ibu Ya, harus selalu semangat Disini Ibu akan menjelaskan Tema bangga sebagai bangsa Indonesia Nah, disini tujuan pembelajaran Pertama, peserta didik dapat mengenal organ tubuh manusia Yang kedua, peserta didik dapat merawat tubuh Yang ketiga, peserta didik dapat mengenal gangguan pada organ tubuh manusia Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui COVID-19 Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui dampak organ tubuh jika terkena virus Yang keenam, peserta didik dapat mengenal jenis kegiatan interaksi manusia Dan yang ketujuh, peserta didik dapat mengenal dampak COVID-19 terhadap kegiatan interaksi manusia Lanjut Ibu Nah, disini organ tubuh manusia terbagi menjadi dua Yang pertama, organ tubuh manusia bagian luar Yang kedua, organ tubuh manusia bagian dalam Pertama, Ibu akan menjelaskan organ tubuh manusia bagian luar Disini ada rambut, alis, ada mata, telinga, hidung, mulut Organ tubuh manusia bagian luar ini dapat adik Rabah dari sekarang Kita mulai dari rambut Adik-adik merabah rambut Dapat dirabah, nak? Yang kedua, adik-adik dapat merabah alis Ya, sudah? Sudah dirabah? Yang ketiga, adik-adik dapat merabah bagian mata Mata adik-adik Selanjutnya, adik-adik dapat merabah bagian telinga Ya Setelah itu, adik-adik dapat merabah hidung Hidung Dan dapat merabah mulut Pastinya, adik-adik di rumah sudah pada tahu Organ tubuh, fungsi dari organ tubuh manusia bagian luar Selanjutnya, ada organ tubuh manusia bagian dalam Organ tubuh manusia bagian dalam Ada paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada ginjal, ada usus Lalu ada limpa, ada hati Dan ada empedu Di sini, adik-adik Apakah adik-adik dapat merabah organ tubuh manusia bagian dalam? Apakah adik-adik dapat merabah tubuh organ tubuh manusia bagian dalam? Tidak Tidak Ya, kenapa tidak bisa? Karena organ tubuh manusia bagian dalam Itu dilindungi oleh Kulit daging dan kerangka-kerangka penyusun Untuk melindungi organ tubuh manusia bagian dalam Selanjutnya, ibu 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 Selanjutnya, di sini ada fungsi organ tubuh bagian dalam Ibu 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 Menjelaskan fungsi organ tubuh bagian dalam Yang Intinya saja Di sini ada paru-paru Paru-paru itu berfungsi untuk Pengaturan udara Atau pernapasan dan membantu fungsi jantung Nah, letak paru-paru berada di dada dekat dengan jantung Paru-paru dibagi menjadi dua Paru-paru kanan dan paru-paru kiri Adik-adik bisa meraba dada adik-adik bagian atas Sebelah kanan dan sebelah kiri Paru-paru kanan dan paru-paru kiri Nah, paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk Berbentuknya terucut dan dilindungi oleh rusuk Berat paru-paru sekitar 2-3 kg Itu paru-paru dekuasa Selanjutnya, di sini ada fungsi dari jantung Jantung itu fungsinya adalah salah satunya untuk memompah peredaran darah manusia Jantung ada di tengah-tengah Antara paru-paru Coba adik-adik bisa merabaknya Ada di tengah-tengah Masih di bagian dada atas Itu letak jantung Biasanya jantung suka bergetak Bisa merasakannya adik-adik? Bisa, Bu Nah, iya itu adalah jantung Jantung itu biasanya sebesar kepalan tangan adik-adik Itu ukuran jantung Sebesar kepalan tangan adik-adik Nah, si jantung ini dapat berdenyut selama 60-100 kali per detik Per menit maksud Budian Jadi, jantung bisa berdetak selama 60-100 kali per menit Selanjutnya disini ada lambung Fungsi dari lambung adalah untuk mencerna dan menampung makanan dari minuman sehingga masuk ke dalam tubuh sebagai sumber tenaga Nah, lambung ini berbentuk kantong menyerupai huruf J di huruf awas Seperti pengait Itu bentuk dari lambung Terletak pada bagian atas perut Coba dengan adik-adik raba atas bagian perut Ya, disitu adalah lambung Bentuknya seperti huruf J awas Nah, ukuran lambung saat kosong atau saat tidak diisi oleh makanan dan minuman itu sekitar 7 cm Jadi, kalau adik-adik belum makan atau belum minum Ukuran lambung adik-adik itu ada 7 cm Lalu, ketika adik-adik mengisi makanan dan minuman Lambung adik-adik berukuran 12 cm Jadi, lambung ini mengikuti makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh Selanjutnya ada ginjal Ya, fungsi dari ginjal ini adalah Tempat menyimpan sari makanan Nah, ginjal ini berbentuk seperti kacang merah Kalau adik-adik pernah meraba kacang merah Itulah bentuk dari si ginjal Panjangnya sekitar 12 cm Dan lebarnya 6 cm Terletak di rongga perut bagian belakang Atau di sebelah kanan-kiri tulang pinggang Coba kalian raba Ada di belakang tulang pinggang Sebelah kanan dan sebelah kiri Berarti ada 2 ginjal Sudah diraba anak-anak? Sudah, Bu Ya, itu adalah ginjal Sudah, Bu Selanjutnya ada fungsi dari usus halus atau usus kecil Next, Ibu Nah, fungsi dari usus kecil atau usus halus Sebagai tempat terjadinya penyerapan Serta menghasilkan enzim pencernaan Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 Yaitu usus 12 jari Usus kosong Dan usus penyerapan Nah, ukuran usus ini berukuran 2,5 cm diameternya Berarti Lubang usus itu sebesar 2,5 cm Lalu panjangnya bisa sekitar 3 meter Tuh Ukuran usus halus lebih panjang daripada usus besar Jadi, walaupun namanya usus kecil Tapi dia panjang Dari si usus besar Selanjutnya, disini ada fungsi dari usus besar Fungsinya adalah Untuk mengangkut sisa makanan dan minuman Dari lambung serta pembuangan urin Nah, kalau usus besar ini Tidak seperti usus halus Kalau usus halus itu mobilitas Dapat berhubungan dengan yang lain Seperti adik-adik di rumah Mobilitasnya bagaimana? Dapat bergerak ke satu tempat Ketempatlah Sama seperti dengan usus kecil atau usus halus ini Tapi usus besar Dia tidak mobilitas Dia hanya Berfungsi satu saja Tidak berhubungan dengan yang lain Nah, usus besar ini Kemampuan isinya lebih besar dari si usus halus Walaupun usus besar tidak panjang Seperti usus halus Tapi kemampuan isinya bisa menampung banyak dari sari makanan Yang akan ditransfer ke proses Pembuangan urin Selanjutnya disini ada Limpa Fungsi dari limpa adalah Untuk menyaring sel-sel darah merah tua Dan sel yang hampir mati Ukurannya adalah Satu kepalan kecil Yang terletak pada sisi kiri perut Itu adalah limpa Panjangnya sekitar 11 sampai 20 cm Sudah dirabas Posisi sebelah kiri perut Adik-adik Sudah bu Selanjutnya Ada hati Hati disini Fungsinya adalah Menetralisir Dan menawar racun Mengatur sirkulasi hormon Mengatur komposisi darah Yang mengandung lemak Gula, protein, dan zat lain Nah Hati ini adalah Organ yang paling besar Yang bersemayan di dalam tubuh adik-adik Ukuran hati Itu bisa mencapai Beratnya 1,3 kg Itu salah Sudah mati Letak hati itu Ada di sisi kanan perut Sudah dirabas Anak-anak Sudah bu Itu adalah Hati Selanjutnya Disini ada Fungsi dari Empedu Empedu itu fungsinya Untuk membantu Penyerapan lemak Ke dalam tubuh Dan membantu Kerja hati Nah Warna si empedu ini Berwarna Hijau Gelap Lalu Kantung Empedu Dapat memproduksi Sekitar 600 ml Cairan Empedu Per hari Jadi Si Empedu ini Seperti Kantung Pembuangan Bisa Menampung 600 Hingga 1200 Mili Cairan Empedu Per harinya Nah Ukurannya Itu Sekitar 7-10 cm Itu Ukuran Kantung Empedu Bisa Next Ibu Nah Selanjutnya Disini ada Sistem Organ Tubuh Manusia Sistem Organ Tubuh Manusia Yang Ibu Dian Bahas Pada hari Ini Hanya Ada Tiga Yang Pertama Sistem Organ Pernapasan Yang Kedua Sistem Organ Pencernaan Yang Ketiga Sistem Peredaran Darah Kalau Sistem Organ Pernapasan Itu Ada Ada Hidu Ada Apa lagi Nah Sistem Organ Pernapasan Ada Paru Paru Ada Jantung Itu Adalah Sistem Pernapasan Kalau Sistem Pencernaan Itu Ada Mulut Ada Kerongkongan Ada Lambung Ada Usus Ada Empedung Ada Usus Besar Usus Halus Dan Ada Anus Itu Adalah Organ Pencernaan Next Nah Disini Ada Organ Pernafasan Manusia Bisa Klik Klik Lagi Ibu Nah Disini Ada Organ Pernafasan Manusia Ada Hidung Dari Hidung Menuju Ke Faring Lalu Ada Pita Suara Lalu Lalu Laring Laring Trakea Dan Yang Terakhir Ada Bronikus Kalau Hidung Adik-adik Dapat Merabaknya Coba Hidung Adik-adik Ya Dari Hidung Prosesnya Langsung Masuk Ke Faring Faring Terdapat Persis Di depan Tulang Leher Yang Berhubungan Dengan Rongga Hidung Di bawah Dagu Adik-adik Letaknya Bukan di bawah Dagu Di Mana ya Kalau Di gambar Itu ada Di pipi Di ujung Lidah Adik-adik Itu Adalah Faring Yang Biasa Adik-adik Suka Sebut Amandel Itu Adalah Letak Dari Si Faring Di ujung Lidah Bagian Dalam Lalu Dari Faring Lanjut Ke Pita Suara Pita Suara Itu Kalau Adik-adik Berbicara Dia Akan Bergetar Dan Mengeluarkan Suara Coba Adik-adik Raba Di rumah Pita Suara Adik-adik Ada Di Tengah-tengah Leher Kalau Adik-adik Berbicara Dia Akan Ikut Bergetar Ya Benar Ya Disini Ada Laring Laring Adanya Di Dekat Pita Suara Ada Persis Di Bawah Pita Suara Itu Adalah Laring Laring Adalah Yang Dikenal Sebagai Kotak Suara Hubung Antara Faring Dan Tra Kea Jadi Jadi Dari Penghubung Faring Dan Tra Itu Ada Laring Nah Tra Tra Selanjutnya Bagi Bagi udara Dari leher Pernafasan Manusia Ada Dari Hidung Faring Pita Suara Laring Tra Tra Dan Broncus Nah Disini Broncus Adalah Percabangan Dari Tra Tra Broncus Memiliki Dua cabang Menuju Paru-paru Kanan Dan Paru-paru Kiri Broncus Broncus Ini Berfungsi Sebagai Jalur Udara Dari Tra Kea Menuju Paru-paru Itu Adalah Fungsi Dari Si Broncus Selanjutnya Disini Ada Pengertian Dari Bernafas Bernafas Merupakan Proses Menghirup Dan Mengembuskan Udara Ketika Adik-adik Menghirup Udara Yang Dihirup Adalah Apa adik-adik Oksigen Atau O2 O2 Saat adik-adik Menghembuskan udara Mengeluarkan CO2 Apa itu CO2 Karbon dioksida Karbon dioksida Itu adalah CO2 Lalu Oksigen ini Dibutuhkan oleh Tubuh Untuk Mengubah Sari-sari Makanan Menjadi Energi Yang dapat Kita gunakan Dalam Beraktifitas Next Yang intinya Saja Tadi Sudah Budian Jelaskan Organ Pengafasan Manusia Disini Ada Hidung Dan Tenggorokan Di Dalam Hidung Adik-adik Terdapat Rambut-rambut Hidung Dan Selaput Lendir Jadi Saat Adik-adik Menghirup Udara Di Dalam Hidung Udara Dibersihkan Atau Disaring Dan Dihangatkan Oleh Si Rambut Hidung Adik-adik Udara Yang bersih Akan Masuk Ketenggorokan Melewati Faring Dan Laring Dan Nampal Kedalam Paru Paru Tadi Ada Faring Laring Pita Suara Trakea Broncus Hingga Ke Dalam Paru Paru Selanjutnya Ada Paru Paru Di Dalam Dada Trakea Bercabang Menjadi Dua Pipa Yang Disebut Jadi Broncus Broncus Bercabang Menjadi Lebih Kecil Disebut Bronchion Si Broncus Ini Banyak Cabang Untuk Masuk Kedalam Paru Paru Bronchiolus Bercabang Menjadi Dua Dan Pada Ujung Bronchiolus Terdapat Kantong Udara Yang Disebut Alveolus Jadi Sebelum Ke Paru Paru Disitu Ada Kantong Udara Yang Disebut Alveolus Next Ibu Nah Disini Selanjutnya Ada Contoh Gangguan Saluran Pernapasan Pada Manusia Ada Influenza Atau Flu Yang Kedua Ada Asma Yang Ketiga TBC Dan Yang Keempat Yang Sedang Lagi Hangat Di Semua Negara Yaitu COVID-19 12 Gue Akan Menjelaskan Tentang Influenza Dulu Gejala Influenza Adalah Menggihim Demam Terus Biasanya Nyeri Tenggorokan Kepala Pusing Batuk Dan Kelelahan Biasanya Itu Adalah Ciri Dari Influenza Influenza Ditularkan Melalui Udara Lewat Batuk Atau Bersin Biasanya Adik-adik Kalau Sedang Sakit Influenza Atau Flu Adik-adik Suka Bersin Bersin Yang Akan Menimbulkan Virus Influenza Dapat Ditularkan Melalui Kontak Langsung Dengan Si Penderita Lalu Selanjutnya Disini Ada Asma Asma Itu Adalah Salah Satu Jenis Penyakit Pernafasan Yang Ditandai Dengan Penyempitan Dan Peradangan Saluran Pernafasan Mengakibatkan Sesak Atau Sulit Bernafas Biasanya Kalau Penderita Asma Suka Gitu Nafasnya Kalau Sedang Kambuh Nafasnya Tidak Stabil Suka Gitu Makanya Ketika Adik-adik Yang Mempunyai Asma Menggunakan Alat Bantu Yang disebut Dengan Inhaler Itu Alat Bantu Untuk Adik-adik Yang Mempunyai Asma Selanjutnya Ada TBC Apa sih TBC itu Tuber Ya TBC Itu Diakibatkan Oleh Kuman Mycobacterium Tuber Colossus Sesuai Dengan Namanya Itu Adalah Nama Dari Si Kumannya Mycobacterium Tuber Colossus TBC TBC Akan Menimbulkan Gejala Berupa Batuk Yang Berlangsung Selama 3 Minggu Jadi Adik-adik Kalau Misalkan Batuknya Sampai Lebih dari 1 Minggu Adik-adik Harus Cepat-cepat Teriksa Ke Dokter Lalu Biasanya Si Penderita TBC Ini Batuknya Berdahak Hingga Mengeluarkan Darah Itu Adalah Ciri-ciri Dari TBC Nah Sikuman Ini Tidak Hanya Menyerang Paru-paru Tetapi Juga Bisa Menyerang Tulang Usus Kelenjar Jadi Tidak Hanya Ke Paru-paru Tetapi Juga Ke Bagian Organ Tubuh Manusia Yang Lain Nah Penyakit TBC Bisa Ditularkan Dari Percikan Luda Yang Keluar Dari Penderita Ketika Berbicara Batuk Atau Bersin Biasanya TBC Ini Menyerang Kepada Seseorang Yang Kekebalan Tubuhnya Rendah Jadi Ketika Kekebalan Tubuh Kalian Sedang Rendah Biasanya Gampang Sekali Kena Virus Sehingga Mengganggu Saluran Pernapasan Adik Adik Nah Selanjutnya Disini Ada COVID-19 Yang Sedang Hangat Di Berbagai Negara Apa Apa sih COVID-19 Itu COVID-19 Itu Adalah Virus Corona Yang Gejalanya Hampir Sama Dengan Influenza Atau Flu Bisa Bisa Dilanjut Ibu Nah Disini Ada Pengertian Dari Virus Corona Atau Virus COVID-19 Adalah Sebuah Keluarga Virus Yang Ditemukan Pada Manusia Dan Hewat Sebagian Virusnya Dapat Menginfeksi Manusia Serta Menyebabkan Berbagai Penyakit Mulai Dari Penyakit Umum Seperti Flu Sehingga Penyakit Yang Lebih Fatal Ciri-cirinya Itu Hampir Sama Dengan Influenza Pertama Ada Demam Batuk-batuk Terus Pernafasan Cepat Dahak Kental Kuning Hingga Kehijauan Lalu Anggota Tubuh Lemas Itu Adalah Ciri-ciri Dari Virus Corona Kalau Influenza Itu Disertai Dengan Tilak Bersin-bersin Muntah-muntah Diare Itu Adalah Influenza Kalau COVID-19 Ini Hanya Demam Demam Tinggi Hingga 39 Derajat Keatas Demam Tinggi Sekali Lalu Ada Batuk-batuk Pengloroknya Kering Atau Sakit Biasanya Terus Pernafasan Cepat Atau Suhu Ketika Sedang Bernafas Lalu Dahak Kalian Kental Kemudian Parahnya Anggota Tubuh Kalian Menjadi Lemas Nah Adanya COVID-19 Ini Pemerintah Melakukan Social Distancing Atau Atau Physical Distancing Dan Sampai Saat Ini Pemerintah Di Indonesia Melakukan Membatasan Berbatasan Berkala Besar Jadi Di sini Social Distancing Adik-adik Melakukannya Harus Ada Jarak Dari Manusia Satu Dengan Manusia Yang Lainnya Kenapa Melakukan Adanya Pembatasan Social Distancing Karena Ketika Kita Tidak ada Yang tahu Bagaimana Ciri-ciri COVID-19 Yang Benar-benar Terjadi Jadi Ketika Misalkan Budian Sedang Berbicara Dengan Adik-adik Berinteraksi Secara Dekat Dan Budian Kontak Fisik Dengan Adik-adik Dengan Seperti Berjabat Tangan Itu Ketika Budian Sedang Sakit Atau Lemah Lalu Budian Berbicara Dan Mengeluarkan Partikel Cairan Kecil Bisa Jadi Si Cairan Itu Masuk Atau Dihirup Hidung Adik-adik Dan Mengenai Benda Mati Yang Ada Di Sekitar Adik-adik Misalkan Meja Kursi Terus Gagang Pintu Jadi Cairan Partikel Cairan Kecil Budian Jatuh Di Meja Rumah Adik-adik Misalkan Budian Sedang Main Ke Rumah Aura Ketika Budian Berbicara Atau Mengobrol Dengan Aura Partikel Cairan Yang Ada Di Tubuh Budian Jatuh Mengenai Meja Rumah Aura Disitu Virusnya Bisa Menempel Di Atas Meja Dan Itu Tidak Hanya Satu Hari Mengendap Tetapi Juga Bisa Lebih Dari Satu Minggu Setelah Itu Adik-adik Memegang Meja Maka Dari Itu Adik-adik Dapat Terkenal Virus COVID-19 Selanjutnya Disini Ada Video Tentang Pewancara Dengan Mister COVID-19 Next Ibu Disini Ada Salah Satu Reporter Yang Sedang Berinteraksi Dengan Virus COVID-19 Ya Bisa Langsung Dilanjut Ibu Jadi Tadi Isi Videonya Adalah Tentang Bagaimana Cara COVID-19 Menyebar Lalu Dimana Pertama Kali COVID-19 Berasal Lalu Bagaimana Cara COVID-19 Ini Bisa Masuk Kedalam Tubuh Manusia Setelah Itu Virus Ada Pencegahan Dari Si COVID-19 Biasanya Virus Ini Lebih Mudah Masuk Kedalam Tubuh Orang Yang Sudah Berusia Itu Gampang Sekali Terkena Selanjutnya Disini Ada Gambar Perbedaan Paru-paru Manusia Sehat Dan Gambar Paru-paru Yang Sudah Terinfeksi Virus Gambar Paru-paru Sehat Disini Berwarna Merah Sedangkan Gambar Paru-paru Manusia Yang Sudah Terinfeksi Virus Itu Berwarna Kuning Hingga Menjadi Ungu Jadi Si Tadi Broncus Alveolus Itu Berwarna Kuning Di Dalam Paru-paru Manusianya Jadi Warna Kuning Itu Adalah Virus Lanjut Ibu Nah Tadi Budian Sudah Membahas Tentang Social Distancing Pemberlakuan Interaksi Agar Mempunyai Jarak Dari Satu Manusia Ke Manusia Yang Lain Apa Interaksi Itu Sendiri Interaksi Merupakan Suatu Bentuk Hubungan Timbal Balik Antara Individu Dengan Individu Individu Dengan Kelompok Serta Kelompok Dengan Kelompok Nah Contoh Interaksi Ada Interaksi Dengan Lingkungan Alam Interaksi Dengan Lingkungan Sosial Interaksi Dengan Lingkungan Budaya Interaksi Dengan Lingkungan Pendidikan Dan Interaksi Dengan Lingkungan Ekonomi Bisa Dilanjut Ibu Nah Contohnya Disini Interaksi Dengan Lingkungan Alam Kemudian Memberikan Contoh Interaksi Antara Petani Dengan Sawah Itu Adalah Contoh Interaksi Dengan Lingkungan Jadi Adik-adik Bisa Berinteraksi Dengan Lingkungan Alam Kalau Adik-adik Di rumah Menanam Pohon Di dalam Pot Itu Termasuk Interaksi Dengan Lingkungan Alam Lalu Disini Ada Interaksi Dengan Lingkungan Sosial Adik-adik Bisa Berinteraksi Saling Membantu Atau Saling Bekerjasama Dengan Temannya Di dalam Gambar Ini Ada Teman-teman Yang Sedang Menanam Pohon Bersama Itu Adalah Interaksi Dengan Lingkungan Sosial Lalu Disini Ada Interaksi Di Lingkungan Pendidikan Biasanya Adik-adik Ketika Sedang Belajar Di Sekolah Ada Interaksi Antara Guru Dan Peserta Di Selanjutnya Disini Ada Interaksi Kegiatan Ekonomi Kegiatan Ekonomi Disini Berinteraksi Dari Si Penjual Dengan Si Pembeli Atau Proses Melakukan Jual-beli Disitu Nanti Akan Ada Interaksi Kegiatan Ekonomi Yang Selanjutnya Ibu Nah Disini Ada Dampak Interaksi Sebelum Ada COVID-19 Interaksi Dengan Lingkungan Alam Adik-adik Biasanya Kalau Pagi Di Sekolah Itu Ada Melakukan Kegiatan Senam Bersama Teman-teman Karena Udara Di Pagi Hari Masih Sangat Apa Udaranya Udaranya Masih Sangat Segar Nah Sebelumnya Interaksi Dengan Lingkungan Alam Banyak Yang Menggunakan Kendaraan Pribadi Sehingga Menimbulkan Gas Pembuangan Atau Polusi Udara Itu Sebelum Adanya COVID-19 Lalu Disini Ada Interaksi Sosial Sebelum Adanya COVID-19 Biasanya Adik-adik Suka Berkumpul Dengan Saudara-saudara Adik-adik Entah Itu Hanya Untuk Temu Sapa Terus Mengobrol Biasanya Adik-adik Suka Melakukan Interaksi Sosial Dengan Saudara Adik-adik Lalu Biasanya Adik-adik Ketika Ketika Berjabat Tangan Biasanya Adik-adik Berjabat Tangan Menggunakan Tangan Satu Dengan Tangan Yang Lainnya Lalu Disini Ada Interaksi Ekonomi Biasanya Adik-adik Sebelum Adanya COVID-19 Adik-adik Pasti Suka Membeli Barang Di Toko Entah Itu Makanan Barang Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Disini Ada Interaksi Pendidikan Siapa Yang Sudah Kangan Dengan Ibu Dian Disini Interaksi Pendidikan Adik-adik Biasanya Belajar Bersama-sama Di Dalam Satu Kelas Bersama Ibu Dian Dan Teman-teman Yang Lain Lalu Adik-adik Biasanya Selalu Berdiskusi Dengan Teman Adik-adik Selanjutnya Ibu Nah Dampak Interaksi Setelah Adanya COVID-19 Bagaimana Dengan Interaksi Lingkungan Alam Dampak Interaksi Di Lingkungan Alam Setelah Adanya COVID-19 Polusi Udara Menjadi Berkurang Berarti Ada Positifnya Juga Yaitu Polusi Udara Di Lingkungan Alam Menjadi Berkurang Setelah Itu Ada Interaksi Sosial Setelah Adanya COVID-19 Sudah Budian Jelaskan Adanya Social Distancing Jadi Adanya Jarak Interaksi Adik-adik Kepada Yang Lain Untuk Gunanya Untuk Memutus Tali Rantai Virus COVID-19 Lalu Interaksi Sosial Selanjutnya Biasanya Adik-adik Ketika Berjabat Tangan Dengan Yang Lain Saling Bersentuhan Ini Interaksi Sosial Setelah Adanya COVID-19 Adik-adik Hanya Dari Jauh Saja Bersalamannya Seperti Yang Sudah Pernah Budian Ajarkan Yaitu Kedua Tangan Disatukan Dan Ditempelkan Ke Depan Dada Ya Seperti Itu Lalu Disini Ada Interaksi Ekonomi Setelah Adanya COVID-19 Toko-toko Biasanya Menjadi Sepi Tidak Ada Yang Membeli Secara Langsung Dan Masyarakat Biasanya Membeli Barang Itu Secara Online Biasanya Entah Itu Memesan Makanan Memesan Barang Itu Secara Online Menggunakan Media Sosial Ya Media Komunikasi Yang Pada Sudah Canggih Lalu Interaksi Pendidikan Setelah Adanya COVID-19 Bagaimana Adik-adik Belajar Secara Online Secara Jarak Jauh Dengan Bapak Dan Ibu Gurunya Bisa Menggunakan Handphone Laptop Sama Seperti Ini Yang Sedang Kita Lakukan Adalah Belajar Online Di rumah Belajar Setelah Itu Bu Next Salah Satu Cara Pencegahan Dari Pegangguan Saluran Pernapasan Atau organ Tubuh Disini Ada Hindari Perokok Pasif Lalu Makan Makanan Bergizi Biasanya Yang Banyak Mengandung Vitamin C Seperti Wortel Jeruk Tomat Dan Sayuran Sayuran Lain Lalu Disini Ada Olahraga Walaupun Adik-adik Hanya Ada Di Dalam Rumah Adik-adik Bisa Melakukan Olahraga Ringan Seperti Push up Sit up Lalu Ibu Next Nah Setelah Adanya COVID-19 Adik-adik Harus Lebih Menjaga Kebersihannya Seperti Pemerintah Sudah Menghimbau Untuk Ketika Adik-adik Keluar rumah Harus Menggunakan Masker Lalu Ketika Batuk Adik-adik Harus Menutupnya Dengan Apa Nak Masker Atau Menggunakan Siku Tangan Adik-adik Setelah Setelah Adik-adik Tidak Berjabat Tangan Lalu Adik-adik Harus Sajin Sering Mencuci Tangan Dan Harus Selalu Menjaga Kebersihan Di rumah Seperti Kegiatan Menyapu Mengepel Agar Virus-virus Yang Ada Di Benda Mati Juga Dapat Terang Atau Mati Lanjut Ya Ibu Nah Dari Materi Yang Sudah Kita Bahas Kesimpulannya Disini Organ Tubuh Manusia Terbagi Menjadi Dua Yaitu Organ Tubuh Dalam Dan Luar Lalu Organ Tubuh Manusia Bagian Luar Adik-adik Dapat Merabahnya Seperti Mata Hidung Mulut Dan Telinga Yang Ketiga Organ Tubuh Manusia Bagian Dalam Tidak Dapat Dirabah Oleh Adik-adik Seperti Paru-pangruh Jantung Usus Penjal Ngambung Dan Apadu Lalu Kita Harus Menjaga Organ Tubuh Supaya Tetap Sehat Dengan Menerapkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Agar Terhindar Dari Penyakit Dan Virus Sehingga Adik-adik Dapat Berinteraksi Lagi Dengan Lingkungan Sosial Budaya Ekonomi Dan Pendidikan Apakah Ada yang Ingin Ditanyakan Adik-adik Enggak Bu Enggak Agar Kalian Tidak Terhindar Dari Virus Adik-adik Harus Hidup Sehat Hidup Bersih Lalu Tetap Di rumah Melakukan Kegiatan Sosial Distancing Adanya Jara Jadi Pemerintah Sudah Memperlakukan Semuanya Hingga Menerapkan Skala Besar Pengadap Pembatasan Interaksi Secara Langsung Tapi Adik-adik Jangan Bersedih Walaupun Adik-adik Di rumah Adik-adik Dapat Melakukan Aktifitas Yang Lainnya Seperti Belajar Adik-adik Bisa Membantu Orang Tua Belajar Memasak Membersihkan Rumah Jadi Tetap Adanya Interaksi Antara Adik-adik Dengan Orang Tua Adik-adik Di rumah Yang Mau Ditanyakan Adik-adik Enggak Bu Sudah Tidak 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 Di sini Selanjutnya Ada Quiz Dari Ibu Dian Tiga Orang Yang Bisa Menjawab Quiz Ini Akan Mendapatkan Hadiah Mungkin Ibu Moderator Bisa Membantu Siapa Yang Bisa Menunjuk Tangan Oke Terima kasih Bu Dian Materinya Adik-adik Setelah Kalian Mendengarkan Materi Ini Ada Quiz Yang Bisa Kalian Jawab Ada Tiga Pertanyaan Ya Bu Dian Dari Tiga Pertanyaan Ini Harus Dijawab Tiga Benar Ya Bu Atau Satu Pertanyaan Satu 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 Pertanyaan Satu Anak Oke Satu Pertanyaan Satu Anak Lalu Siap Ya Semuanya Nanti Teknisnya Mungkin Yang Bisa Menjawab Aduh Gimana Nibu Teknis Jadi Jadi Nanti Ibu Bacakan Soalnya Nanti Adik-adik Tinggal Menunjuk Tangannya Oke Kalau gitu Siap-siap Ya Jadi ya Mungkin Kita mulai Dari sekarang Ya Bu Ya Bisa Ibu Oke Ibu Bacakan Soalnya Nomor Satu Sebutkan Organ Tubuh Manusia Bagian Dalam Minimal Empat Organ Tubuh Sawak Oh Sawak Sawak Mau jawab Ya Sawak Apa Sama Paru Paru Kinjal Tanah Khusus Ya Benar Ada Kinjal Paru Paru Jantung Dan Khusus Hebat Sawak Hebat Sawak Oke Sawak Ya Berhasil Ya Dijawab Jawab Kembali Nah Oke Nomor 2 Ya Selanjutnya Nomor 2 Apakah Dampak Yang Ditimbulkan Oleh COVID-19 Terhadap Interaksi Lingkungan Ekonomi Apa Dampak Yang Ditimbulkan Oleh COVID-19 Terhadap Interaksi Lingkungan Ekonomi Siapa Yang Bisa Jawab Akan Tangan Ya Ewi Hah Ayo Siapa Yang Mau Jawab Ayo Siapa Yang Mau Jawab Di Aura Aura Sewo Oke Ya Di Aura Semua penjualan Dilalui Dengan Online Ya Lalu Ada Apa Ada Apa Lagi Nak Harga Harga Semakin Mahal Ya Bisa Orang Lebih memilih Berbelanja Secara Online Dan Harga Barang Jadi Mahal Satu Lagi Tambahannya Toko-toko Menjadi Seti Betul Haji Nah Bisa Minta Tolong Orang tua Adik-adik Untuk Menuliskan Nama Asal Sekolah Sama Nomor Handphone Di Di Kolom Komentar Ya Ibu Ya Betul Di kolom Komentar Nama Asal Sekolah Kelas Dan Dari Kota Mana Dan Nomor Handphone Ya Nanti Minta Tolong Dituliskan Ya Nak Iya Bu Soal Nomor Tiga Di Sini Bagaimana Cara Penjagaan Virus Covid 19 Iya Bu Ya Rifan Li Mencuci Tangan Mencuci Tangan Menggunakan Masker Jika Ingin Keluar Rumah Ya Menggunakan Masker Jika Ingin Keluar Rumah Lalu Makan 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 Yang Bergizi Ya Lagi Yang Penarapan Pemerintah Melakukan Apa Fisikal Distancing Dan Sosial Distancing Ya Fisikal Distancing Dan Sosial Distancing Betul Rifan Li Oke Berarti Hari ini Yang Berhasil Menjawab Ada Salwa Ada Aji Dan Revan Li Nanti Minta Tolong Untuk Nama Lengkapnya Nomor Handphone Dikuliskan Di kolom Komentar Jangan Lupa Adik Adik Oke Mungkin Hari ini Materinya Sampai Disini Ya Bu Kita Telah Belajar Mengenai Alat Alat Atau Organ Organ Tubuh Manusia Kemudian Ada Penyakit Penyakit Yang Ditimbulkan Dari Pernapasan Tersebut Ya Bu Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Itu Ya Bu Ya Ada Kata Penutup Dari Materi Hari Ini Ya Penutup Dari Ibu Kalian Tetap Melakukan Jaga Kebersihan Kesehatan Agar Adik Adik Di rumah Dapat Melakukan Interaksi Nah Disini Ibu Ada Pantun Nih Buat Adik Ibu Suka Memasak Nasi Padi Timbul Di sawah Ibu Menutup Materi Ini Dan Mengucapkan Terima kasih Buat Adik-adik Yang sudah Mengikuti Pembelajaran Ini Sehat Terus Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berdoa Dan Belajar Terima Kasih Adik-adik Oke Terima Kasih Budian Oke Adik-adik Untuk Nama-nama Yang Tadi Sudah Menjawab Salwa Haji Dan Riz Sali Mohon Nomor Teleponnya Dan Nama lengkapnya Diteruskan Di komentar Kemudian Untuk Ibu Dian Terima kasih Untuk materinya Hari ini Adik-adik Juga Dari Sesi Pertama Sampai Sesi Ketiga Masih Belajar Bersama Sapa DRB Mudah-mudahan Materi Yang Telah Diberikan Hari Ini Bisa Menembak Pengetahuan Adik-adik Semua Oke Kita Kembalikan Ke Tim Teknis Mas Toto Dan Mbak Rika Sesi Ketiga Terima 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 Semuanya Terima 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 Sudah Memandu Jalanya Di konser Pada Sesi Yang Terakhir Yang Ketiga Pada Hari Kamis Tandu 2020 Sesi 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 Sangat Baik Semoga Bisa Dipamit Baik Pula Dari Selamat Juga Kami Sesi 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 kepada adik-adik sekalian, saya informasi bahwa, teman-teman itu adalah hari libur peringatan waktu islamasih, maka kita juga libur dulu untuk fituan Sapa DNB Insya Allah kita akan kembali lagi pada hari Senin ya Senin itu berarti tanggal tanggal 13 April 2020 mulai pukul 8 pagi bagian barat dan masih ada nanti Insya Allah kuis-kuis juga dan juga ibu guru yang untuk mengajarkan materi kepada saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengwakili kelabat kerja yang bertugas saya dan Mbak Rica selaku tim teknis untuk diri dan terima kasih kepada adik-adik sekalian, kepada Bapak-Ibu guru yang telah bergabung jumpa lagi insya Allah selanjutnya mendatang di jam 8 pagi waktu Nusa Pagian 4. Terima kasih selamat istirahat, selamat berakhir pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh